Pemerintah daerah diminta untuk melakukan pengecekan rutin berbagai komoditas yang mengalami kenaikan insidentil guna mencegah laju inflasi dan kebijakan tersebut berlaku juga untuk daerah lain dengan indeks perkembangan harga yang tinggi. Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan rutin berbagai komoditas yang mengalami kenaikan insidentil guna mencegah laju inflasi. PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir menyebut, kenaikan insidentil yang dimaksud yakni kenaikan harga komoditas tertentu di suatu daerah, namun daerah lain yang berdekatan tidak mengalami kenaikan harga. Hal tersebut berlaku juga untuk daerah lain dengan indeks perkembangan harga yang tinggi. Jadi harus dilihat apakah kenaikan itu regional karena situasi atau karena insidentil. Nah ini yang dikenal dengan kenaikan insidentil di kabupaten tertentu. Inilah tugas daripada teman-teman yang di daerah yang naik ini. Ini ada apa, kok kabupatennya naik sendirian, tetangganya nggak naik. Ini yang harus bekerja keras, ngecek setiap hari itu begini. Untuk tingkat kabupaten kota, Kementerian Dalam Negeri memberikan perhatian pada 10 daerah dengan IPH tinggi pada minggu ke-2 Agustus 2024, diantaranya Kabupaten Bone, Bolango, Sumbawa Besar, Labongan, Bangka Tengah, Banyu Asin, dan Lumajang. Jakarta Tim Liputan IDX Channel Terima kasih. 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 Terima kasih.